Intro Halo semuanya teman-teman dan belajar kelas 11 IPA Bertemu lagi dengan saya Tio MF Kali ini kita akan membahas gerak menggelinding ya Baik, nah jadi kalau dikatakan gerak menggelinding Itu adalah sebuah benda yang melakukan gerak bertranslasi dan berotasi Bertranslasi sekaligus berotasi Jadi misalnya disini ada sebuah benda Dia nanti bertranslasi dengan kecepatan V Sekaligus berotasi dengan kecepatan Omega Oke, nah jadi tadi saya bilang bahwa yang namanya gerak menggelinding Gerak menggelinding Itu gerak yang melakukan translasi sekaligus rotasi ya Gerak translasi sekaligus rotasi Nah, jadi gerak menggelinding ini terjadi Pada suatu permukaan yang kasar ya Pada suatu permukaan yang kasar Kalau licin tidak akan terjadi gerak menggelinding Dia pasti akan slip ya Jadi kalau translasi Maka energi kinetik translasi boleh kita tuliskan Eka translasi Yaitu adalah setengah M V kuadrat Sedangkan kalau dia rotasi Berarti Eka rotasi Yaitu adalah setengah I Omega kuadrat Nah, inilah rumus untuk mencari energi kinetik translasi Dan energi kinetik rotasi Pada sebuah benda yang bergerak menggelinding Ya Maka, kalau ditanya berapakah energi kinetik total Ya, Eka total Kalau Eka total kita jumlahkan saja Berarti Eka Eka translasi Ditambahkan dengan Eka rotasi Nah, kalau kita turunkan lagi Ini boleh kita buat jadi Setengah M V kuadrat Ditambah setengah I omega kuadrat Dengan kita ambil sembarang bahwa Inersianya adalah K M R kuadrat Kemudian, kalau rumus omega itu adalah V per R K disini adalah komisien daripada inersia Contohnya, kalau misalnya dia inersianya setengah M R kuadrat Maka, K nya kita ambil setengah Ya kan Kemudian, kalau misalnya inersianya adalah 2 per 5 M R kuadrat Berarti, K nya 2 per 5 Gitu ya Lalu, kalau kita masukkan Maka, setengah M V kuadrat Ditambah setengah Kita ganti I nya Jadi, K M R kuadrat Omega kita ganti juga Jadi, V per R dipangkatkan dengan 2 Maka, nanti kita peroleh setengah M V kuadrat Ditambah Ini kan, R kuadratnya bisa mati Jadi, yang tinggal Setengah K M V kuadrat Oke, jadi kalau kita keluarkan nanti setengah M V kuadratnya Maka, boleh kita tuliskan untuk mencari energi kinetik total Itu sama dengan kita keluarkan setengah M V kuadrat Setengah M V kuadrat Ya Ingat, setengah M V kuadrat itu adalah E K Translasi Dikalikan dengan 1 Ditambahkan dengan K Ya Inilah rumus untuk mencari yang namanya Energi kinetik total Ya, pada sebuah Benda Yang melakukan Kerak menggelinding Jadi, misalnya Kalau kita terapkan pada bidang miring Ya Pada bidang miring Oke Nah, jadi Saya gambarkan disini Misalnya Bidang miring Kira-kira seperti ini Dengan tinggi bidang miring adalah sebesar yang namanya H Lalu ini adalah theta Kemudian Ada sebuah benda Ini sebuah benda Kita katakan inersianya adalah dengan sembarang tadi KMR kuadrat Ya Maka nanti benda ya Berpindah dari titik A ke titik B Kita sebut panjang ditasannya adalah sebesar yang namanya S Kalau hubungan antara S, H dengan theta Itu bisa kita cari dengan hubungan daripada Pakai sinus ya Jadi, kalau dari sini kita peroleh bahwa Sinus theta Sama dengan H per S Depan per miring Oke Kemudian, kalau kita terapkan dengan hukum kekekalan Hukum kekekalan energi mekanik Berarti energi mekanik di A Sama dengan energi mekanik di B Jadi, dengan catatan di sini Bahwa kita Buat ketentuannya Benda ini melakukan gerak Bertranslasi Sekaligus dengan berotasi Dengan kecepatan omega Maka Rumus dari pari energi mekanik adalah EP ditambah EK Ya, maka di sini kita buat EPA Ditambahkan dengan EK A Sama dengan EP B Ditambahkan dengan EK B Kemudian, kalau di A Energi potensialnya adalah MGH MGH Ditambah Kalau misalnya ini kita anggap Pada awalnya dalam keadaan diam Berarti EK A-nya adalah 0 Sama dengan EP di B Di B EP-nya adalah 0 Ditambah Kemudian EK B Ya kan Ingat di sini adalah Energi kinetik Total Karena tadi kita buat Bendanya adalah Menggelinding Ya Jadi kalau dia total Berarti ini rumusnya EK A-nya selasi Ditambah Dikali 1 Ditambah K Jadi EK A-nya selasi Tadi rumusnya adalah Setengah M V kuadrat Berarti boleh kita buat Setengah M V kuadrat Dikalikan dengan 1 Ditambahkan dengan K Maka M-nya bisa Habis Ya M-nya bisa Habis Jadi kita perlu Lelah untuk mencari Kecepatan Ya Kecepatan Yaitu V sama dengan Ini kecepatan Di titik B Ya Yaitu Ini V kuadrat Berarti ini dikali 2 Akar Akar dari 2GH Per K Ditambahkan Dengan 1 Ini dia Oke Inilah mencari Kecepatannya Untuk bidang Miring Kemudian Bagaimana yang namanya Percepatan Ya Percepatan Jadi kita cari Percepatannya Dengan menghubungkan Rumus GLBB Yang ketiga Yaitu V kuadrat Sama dengan V Nol kuadrat Ditambahkan dengan 2AS Ya Tentu yang kita pakai Disinilah VB Kita masukkan ini Jadi 2GH Per K Ditambah 1 Sama dengan Ya V Nol kuadrat Ini 0 Ditambahkan dengan 2A Dikalikan dengan S Ya Kemudian 2GH Per K Ditambah 1 Sama dengan Ini 2A Kalau kita lihat Dari sini S Ya S di sini adalah H persinteta Ya Berarti nanti di sini Dikali H Persinteta Maka 2Nya bisa kita coret Ya kan Kemudian H nya bisa kita coret Lalu Yang tinggal adalah G Per K Ditambah 1 Sama dengan Yang tinggal di sini Lah A Persinteta Jadi sudah Kita dapat Percepatannya Yaitu A Sama dengan G Sinteta Per K Ditambahkan dengan 1 Itulah percepatannya Jika Sebuah Benda Ya Sebuah Benda Bergerak Menggelinding Ya Dari Puncak bidang Miring Ya Inilah percepatannya Rumusnya G Sinteta Per K Ditambah 1 Sedangkan Kecepatannya Adalah Akar 2 GH Per K Ditambah 1 Oke Inilah teori Ya Sedikit teori Tentang Gerak Menggelinding Dari saya Kita lihat Kesoal nomor 1 Silinder pejal Mempunyai energi Genetik Menggelinding 30 Joule Hitunglah Energi Genetik Translasi Jadi disoal ini kan katanya Bahwa energi Menggelinding Atau energi Genetik Total Itu sama Dengan 30 Joule Lalu yang ditanya adalah Energi Genetik Translasi Nah Jadi Berapakah Energi Genetik Translasinya Oke Tadi saya Buat rumusnya Bahwa Energi Genetik Total Itu sama Dengan Energi Genetik Translasi Dikali K Tambah 1 Nah Ini 30 Ini ditanya Energi Genetik Translasi K Silinder pejal Setengah MR Kuadrat Berarti Setengah Ditambah 1 Maka 30 Sama Dengan Energi Genetik Translasi Dikalikan Dengan 3 Per 2 Ini kan Habis Tinggal 10 Maka Kita Dapat Nanti Eka Translasi Sama Dengan 20 Joule Jawabannya Adalah A Kemudian Kita Lihat Kesual Nomor 2 Benda Yang Terbuat Dari Sinterpejal Berjari Jari 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 10 cm Dengan Masa 4 Kg Berotasi Dengan Gelajuan Suruh 10 Radian Per Sekun Maka Hitunglah Energi Genetik Rotasi Benda Tersebut Ini Gampang Tinggal Masukkan Doang Energi Genetik Rotasi Berarti Setengah I Omega Kwadrat Karena Dia Silinder Pejal Berarti Inersianya Adalah Setengah MR Kwadrat Dikalikan Dengan Omega Ini Seper 4 Masanya 4 Jari Jarinya 10 cm Kita Tukar Kilometer 10 Pangkat Min 1 Lalu Di Pangkat 2 Jadi Pangkat Min 2 Omega Adalah 10 Ini Pangkat 2 10 Kwadrat Berarti 100 Ini Habis 1 Per 4 Berarti 1 Joule Gak Masih Gampang Jawabannya B Soal Nomor 3 Bila Momentum Sudut Suatu Benda Yang Mempunyai Momen Inersia 5 Kilogram Meter Kwadrat Adalah 40 Kilogram Meter Kwadrat Per Sekund Maka Hitung Besar Energi Kiriti Rotasi Oke Nah disini kan ada Inersianya Inersianya Adalah 5 Kilogram Meter Kwadrat Kemudian Momentum Sudut Atau L 40 Kilogram Meter Kwadrat Per Sekund Yang ditanya Energi Kiriti Rotasi Ya Nah Energi Kinetic Rotasi Tadi Rumusnya Adalah Setengah I Omega Kwadrat Nah Omega Belum ada Jadi Kalau kita Ingat Rumus Daripada E Itu adalah I Dikalikan Dengan Omega Ya kan Nah Jadi Ini 40 Kemudian Inersianya 5 Dikalikan Dengan Omega Maka Omega Sama Dengan 8 Maka Sudah Bisa Kita Cari EK Rotasi Sama Dengan Setengah Inersianya Adalah 5 8 Kwadrat Berarti 64 Ini Bisa Kita Habiskan Tinggal 32 32 Dikali 5 Adalah 160 Joule Ya Masih Gampang Jawabannya Adalah D Kemudian Soal Nomor 4 Sebuah Roda Dipercepat Dari Kedandiam Sampai Lajunya Menjadi 20 Radian Per Sekund Jika Meninersia Roda Tersebut 0,4 Kilogram Meter Kwadrat Maka Untuk Ini Diperlukan Usaha Nah Jadi Disini Dari Kedandiam Berarti Omega 0 Sama Dengan 0 Kemudian Omega T Itu Adalah 20 Radian Per Sekund Lalu Inersianya Disitu 0,4 0,4 Kilogram Meter Kwadrat Yang Tanya Usaha Ya Nah Coba Begini Kalau Usaha Dalam Translasi Ya Ini Usaha Translasi Itu Kan Rumusnya Adalah Perubahan Energi Kinetik Ya Setengah Dikali Setengah M Dikali VT Kwadrat Dikurang V0 Kwadrat Ini Usaha Kalau Dia Translasi Jadi Kalau Dia Usaha Rotasi Kita Ganti Aja Setengah Masa Jadi Inersia Ya Kan Kemudian VT Jadi Omega T Kwadrat Dikurang Omega 0 Kwadrat Karena Mirip Mirip Ya Jadi Setengah Inersianya 0,4 Omega T Nya 20 Kwadrat Berarti 400 Dikurang 0 Oke 400 Dikali Setengah 200 200 Kali 4 8 10 J Masih Gampang Jawabannya C Soal Nomor 5 Sebuah Silinder Pejal Menaiki Sebuah Bidang Miring Seperti Gambar Masa Silinder 2 Kilogram Kemudian Dan Kecepatan Dikaki Bidang 4 Meter Per Sekund Hitung Kecepatan Bukan Hitung Ketinggian Yang dapat Dicapai Oleh Silinder Pejal Yang ditanya Ketinggian Jadi Tadi Saya tarangkan Mencari V itu Sama Dengan Atau V Kualitas Sama Dengan 2 G H Per K Ditambah 1 Masukkan Aja 4 Kwadrat 16 2 G 10 Dikalikan Dengan H Kemudian Ini Silinder Pejal Inersianya Setengah M Kwadrat Berarti K Nya Setengah Setengah Tambah 1 3 Per 2 Oke Maka Kalau kita kali silang Ini 16 X 3 Per 2 Berarti 16 Dengan 2 Habis 8 8 X 3 24 Berarti 24 Sama H Berarti H Sama 1 2 Meter Oke Gampang Jawabannya Adalah B Kemudian Ke soal Nomor 6 Sebuah Bola pejal Memelining Dari atas Bidang miring Kesat Dengan Surut Kemiringan 30 derajat Maka Besar Percepatan Bola Adalah Ini Gampang Sekali Jadi Pencari Percepatan Itu adalah G Sin Teta Per K Ditambahkan Dengan 1 G Itu adalah 10 Sin 30 Setengah Per K Ini Bola pejal Kalau Bola pejal Inersianya 2 Per 5 Mer Kwadrat Berarti 2 Per 5 Ditambah 1 Maka Ini adalah 5 Per Ini adalah 2 Tambah 2 Per 5 Tambah 1 Berarti 7 Per 5 Maka Hasilnya Adalah 25 Per 7 Meter Per Sekund Kwadrat Ya Gampang Jawabannya A Soal Nomor 7 Sebuah Bola pejal Inersia 2 Per 5 Mer Kwadrat Bergerak Menggelinding Tanpa Tergelincir Mendaki Bidang Biring Kasar Yang Sudut Kemberingan Atau Elevasi Alpha Dengan Tangin Alpha Sama Dengan 1 3 Jika Percepatan Gravitasi G Sama Dengan 10 Meter Per Sekund Kwadrat Dan Kecepatan Awal Benda Itu 10 Meter Per Sekund Maka Panjang Lintasan Bidang Mir Yang Ditempuh Sebelum Berhenti Adalah Oke Nah disini Diketahui bahwa Tangin Daripada Tangin Alpha Itu Sama Dengan 1 3 Ini Kita Poles Dulu Sedikit Jadi 4 Per 3 Ya kan Nah Jadi Ini Tangin Alpha 1 3 Maka Boleh Kita Cari Nanti Sin Alpha Itu Adalah 4 Per 5 Sedangkan Cos 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 Alpha Itu Adalah 3 Per 5 Oke Ini Dari Mana Pakai Aturan CG3 Matematika Ya Kalau Tidak Tahu Awas Oke Kemudian Ketapan Awal 10 Maka Panjang Lintasan Miring Bidang Miring Yang Ditempuh Sebelum Berhenti Yang Masuk Yang Dari Jadi V V Kual Sama Dengan Akar Dari Bukan Akar V Kual Sama Dengan 2 GH Per K Ditambahkan Dengan 1 V Ya kan 10 10 Kuadrat 100 Sama Dengan 2 20 Dikali H Per Inersianya 2 Per 5 2 Per 5 Ditambah 1 7 Per 5 Tinggal 5 Maka Kita Perolelah H Sama Dengan 5 Gali 7 Per 5 Ya 7 Meter Oke Yang Ditanya Adalah Panjang Ditahan Atau Jarak Tadi Saya Terangkan Bahwa Sin Sin Alpha Atau Sin TT Itu Sama Dengan H Per S Sin Alpha Nya Adalah 4 Per 5 H 7 Per S Maka Kita Dapatlah S S S Dengan 5 Kali 7 35 Per 4 Ya Kan 35 Dibagian 4 Adalah 8 75 Meter Oke Gampang Juga Ini Jawabannya Adalah A Kita Lihat Kesalahan Nomor 8 Sebuah Benda Berbentuk Selinor Berongga I Sama MR Kuadrat Bergerak Menggelinding Tanpa Tergelincir Mendaki Bidang Miring Kasar Dengan Kecepatan 10 meter Per sekund Bidang Bidang Itu Mempunyai Sudah Elevasi Alpha Dengan Tangan Alpha Tangan Alpha Sama Dengan 3 Per 4 Dibalik Dari sini Ini tadi 4 Per 3 Ini 3 Per 4 Nah Nah Jadi Kita Per Nanti Dari sini Sin Alpha Sudah Pasti 3 Per 5 Ya kan Bolak Balik Kajok Kemudian Jika Kecepatan Ini bukan Kecepatannya Jika Percepatan Gratulasi G Sama Dengan 10 Meter Per Sekund Kuadrat Dan Kecepatan Benda Itu Berkurang Menjadi 5 Meter Per Sekund Jadi Awalnya 10 Meter Per Sekund Menjadi 5 Meter Per Sekund Maka Jarak Pada Bidang Mirim Tempu Benda Tersebut Adalah Sama Saja Cuma Kalau Di sini Tadi Kecepatan Awal Berapa Nol Kecepatan Awal Benda 10 Meter Per Sekund Sampai Berhenti Ini Berhenti Dari 10 Meter Per Sekund Menjadi 5 Meter Per Sekund Berarti Dia Itu Adalah Diper Lambat Jadi Persamanya Kita Buat Yang Tadi Bahwa V Berarti V Nol Kuadrat Dikurang V Sama Dengan 2 GH Per K Ditambah 1 Oke Karena Dia Ini Kenapa Dikurang Karena Dia Diper Lambat Dari 10 Menjadi 5 10 Kuadrat 100 Kemudian Kecepatan Airnya 5 5 Kuadrat 25 Ini 20 Halah Ya kan 2 Kali 10 Inersianya Ini Meri Kuadrat Berarti Kanya 1 1 Tambah 1 Ya 2 100 25 75 75 Dikali 2 150 Sama Dengan 20 H Dapatlah H disini Sama Dengan 7,5 Meter Kembali Lagi Bahwa Sin Alpha Sama Dengan H Per S Berarti Sin Alpha 3 Per 5 Kemudian Hanya Tadi 7,5 Per S Ini Kita Minta Maaf Berarti 2,5 Berarti S Sama Dengan 5 Kali 2,5 Ya 12,5 Meter Oke Jawabannya Adalah A Soal Nomor 9 Sebuah Bola Pejal Masa 2 Kilogram Menggelinding Pada Bidang Miring Dengan Kemeringan 37 Derajat Terhadap Horizontal Dari Ketinggian 7 Meter Perjataan Berikut Kecepatan Bola Ketika Sampai Pada Dasar Bidang Miring 10 Meter Per Sekund Energi Kinerja Rotasi Bola Ketika Sampai Pada Dasar Bidang Miring 40 J Percepatan Bola Menggelinding Adalah 4,3 Meter Oke Yang pertama Kita Uptikan Yang nomor 1 Kecepatan Bola Oke Kita Masukkan Aja Bawa P Kuadrat Sampai Ringan 2 GH Per K Ditambah 1 Berarti P Kuadrat Sampai Ringan 20 Hanya Tadi Berapa 7 Bola Pejal Inersianya Adalah 2 Per 5 M Kuadrat 2 Per 5 Ditambah 1 7 Per 5 Ini Minta maaf Ya Jadi 100 Oke Maka V K Sama Dengan 100 Kita Perolelah V Sama Dengan 10 Meter Per Seko Ya Jawaban Nomor Satu Adalah Benar Kemudian Energi Kinetic Rotasi Bola Ketika Sampai Pada Dasar Bidang Biring Adalah 40 Joule Ya Kan Kemudian Tanyalah Energi Kinetic Rotasi EK Rotasi EK Rotasi Rumusnya Setengah I Omega Kuadrat Ya Kan Atau Boleh kita Buat Ini adalah Setengah Inersianya 2 Per 5 2 Per 5 MR Kuadrat Kemudian Omega Kita ganti Aja Jadi V Per R Di Pangkat 2 Nanti Ini kan Habis Ini Tinggal Ini juga Habis Maka 1 5 M V Kuadrat Kita Masukkan Doang 1 5 Masanya Tadi 2 Kemudian V Kuadrat Ya kan 10 Kuadrat 100 Oke 200 2 5 Sama Dengan 40 Joule Jawaban Nomor 2 Benar Nomor 3 Percepatan Bola Menggelinding Adalah Ya kan Ini pasti Benar Dipastikan Benar Usah Dihitung Karena Kalau nomor 1 Benar Nomor 3 Pasti Benar Oke A Sama Dengan G Sin Teta Per K Ditambah 1 10 Sin 37 3 Per 5 Jadi K K K K Tadi 2 Per Ya kan Oke Ini habis Kan Gitu Berarti 30 Dibagi 7 Ya sudah 4,3 Meter Per Sekund Kuadrat Nomor 3 Benar Nomor 4 Energi Kinetic Total Bola Ketika Sampai Pada Dasar Bidang Mirim Tanya Energi Kinetic Total Oke Jadi Energi Kinetic Total Ek Tot Berarti Ek Rotasi Ditambah Ek Trans Selasi Atau Langsung Aja Kita Buat Tadi Rufusnya Setengah Mp Kuadrat Atau Ek Trans Selasi K Ditambah Dengan Satu Setengah M Nya 2 V Nya 10 Kuadrat Seratus K Nya 2 Per 5 Ya kan 2 Per 5 Tambah 1 7 Per 5 Ini Habis 100 Dibagi 5 20 20 Kali 7 100 40 Joule Berarti Ini Salah 1 2 3 Yang Benar Jawabannya Adalah A Soal Nomor 10 Sebuah Kulit bola Homogen Glob Berputar Pada Semua Partikala Di atas Penumpu Tanpa Gesekan Seutas Dali Ringan Meliliti Katulistiwa Glob Dan Setelah Melalui Katrol Digantung Memang kecil Yang dapat Bergerak Turun Karena Pengaruh Gravitasi Tentukan Laju Benda Setelah Turun Sejauh H Dari Kedan Diam Nenya Oke Jadi Awalnya Benda Ini Adalah Dalam Posisi Diam Kemudian Nanti Dilepas Maka Nanti Benda Daripada M Itu Turun Sejauh Yang namanya Sejauh H Oke Nah Ini Kita pakai Dengan Konsep Energi Mekanik Awal Sama Dengan Energi Mekanik Akhir Oke Berarti Nanti EP Ditambah EK Awal Sama Dengan EP Ditambah EK Akhir Oke Awalnya Ini dalam Posisi Diam Berarti EK Nol Kemudian Ini Berarti Ini Benda M Tergantung Yang namanya Sejauh Dari Ya Dari Acuan Maka Maka Yang ada Energi Potensial Daripada Benda M Ya Benda M Kecil Berarti Ini M GH Ya Sama Ringan Setelah Sampai Disini Setelah Sampai Nanti Disini Sebagai Glob 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 Berputar Catrol Berputar Benda M Berpindah Ya Seulangi Glob Berputar Catrol Berputar Benda M Berpindah Maka Yang ada Disini Adalah Energi Ya Energi Kinetic Rotasi Daripada Glob Kemudian Ditambah Energi Kinetic Rotasi Daripada Catrol Ditambah Ini Tidak Akan Berputar Tapi Berpindah Berarti Ditambah Energi Kinetic Translasi Ya Berarti Nanti Energi Kinetic Translasi Dari Benda M Oke Berarti Nanti M GH Sama Dengan Ini Rumusnya Adalah Kalau Rotasi Berarti Setengah I Glob Omega Glob Di Pangkat Dua Ditambah Setengah Ini Inersia Dari Catrol Omega Catrol Di Pangkat Dua Kemudian Ini Translasi Setengah M V Kuadrat Oke Lalu Kita Kali Dua Ya Kita Kali Dua Berarti Nanti Disini Dua M GH Kemudian Inersia Dari Globe Ya Yang Namanya Globe Itu Pasti Berongga Gak Ada Globe Yang Padat Jadi Kalau Dia Berongga Inersianya Dua Per Tiga Berarti Dua Per Tiga M R Kuadrat Ini Kita Ganti Ingat Omega Itu V Per R Berarti Nanti Disini Dikali V Per R Di Pangkat Dua Ditambah Ini Kan Setengahnya Sudah Habis Karena Kita Kali Dua Katrol Katrol Itu Adalah Inersianya Setengah MR Kuadrat Ya Kan Tapi Disini Dalam I Tapi Tidak Usah Ya Kan Makanya Tidak Tidak Usah Oke Karena Ini Katrol Dalam Diketah Dalam Bentuk I Kalau Ini Kan Yang Namanya Globenya Dalam Bentuk M Dan R Ini I Dan R Jadi Tidak Usah Kita Ganti Berarti Inersia Katrol Kemudian Ini Kita Ganti Jadi V Per R R Siapa R Katrol Dipangkat Dua Ditambah Ini Adalah M V Kuadrat Oke Kemudian Ini Kita Kali Kali Tiga Oke Dikali Tiga Maka Ini Jadi Enam M G H Sama Dengan Ini Nantikan Jadi Habis Di sini Kan Berarti Dua Per Bukan Dua Lagi Dua Dua M V Kuadrat Ditambah Ini Dikali Tiga Berarti Tiga I K Kemudian V Kuadrat Per R Kuadrat Ditambah M V Kuadrat Kalikan Dengan R Kuadrat Ya Berarti Nanti Hasilnya 6 M G H R Kuadrat Ini Adalah 2 M R Kuadrat V Kuadrat Ditambah 3 I K V Kuadrat Kemudian Ditambah Ini M R Kuadrat V Kuadrat Saya Kemudian 6 M GH R Kuadrat Kita Keluarkanlah Yang namanya V Kuadrat Ya Maka Disinilah 2 M Besar R Kecil Pangkak 2 Ditambah 3 I K Oke Kemudian Disini Ditambah M R Kuadrat Ya Maka Kita Adalah V Adalah Akar Kita Akar Ya 6 M G H R Kuadrat Per 2 M R Kuadrat Ditambah 3 I K Ditambah M R Kecil Di pangkat 2 Ini dia Inilah jawabannya Ya Oke Inilah Pembahasan dari saya Tentang Gerak menggelinding Semoga bisa Membantu Sekian dari saya Tio M R Pembahasan dari saya